Udah ngobrolin tentang seleksi administrasinya, Tay. Berapa lama sih, Tay, pengumuman seleksi administrasi itu? Kemarin itu kan belum COVID ya. Jadi pembukaannya itu ada di bulan November itu pembukaan. Kemudian pembukaan informasi, terus kita daftar online gitu di BKN-nya, BKN Kepegawaian. Udah daftar online, udah gitu. Kan kalau kementerian yang lain, berkas-berkasnya di-scam doang dan nggak harus datang ke kementeriannya. Kalau kejaksaan itu dia, kita nggak di-scam, tapi kita harus datang ke kejaksaan tinggi atau kalau aku karena KTP-nya di KI, aku di Kejaksaan Agung. Kita datang ke Kejaksaan Agung untuk memverifikasi berkasnya, berkas fisiknya dibawa semuanya, dicek satu persatu apakah berkasnya bener atau nggak, sah atau nggak gitu. Mulai dari KTP dan lain sebagainya. Nah, itu jangka waktunya verifikasi berkas itu selama di bulan Desember, pengumumannya di Januari. Nah, ketika di Januari, misalnya berkas kita udah oke semua, di bulan Januari itu ada pengumuman, kita boleh tes SKD gitu. Kita boleh tes SKD di BKN gitu. Baru kita dapet kartu ujian. Kartu ujiannya juga ambil sendiri di Kejaksaan gitu. Itu jangka waktunya satu bulan dari verifikasi berkas. Jadi, abis verifikasi berkas, dapet pengumuman di bulan Januari, baru bisa ngambil kartu ujian. Ujian SKD-nya pada saat itu bulan Februari. Itu. Oke. Berarti setelah itu, tahapan yang harus dilewatin adalah untuk mengikuti SKD. Gimana, Cak? Saya bisa lihat SKD-nya gimana. Oke. Setelah verifikasi berkas, udah berkasnya udah oke semua, kita tes SKD, atau tes tahap awal, tes dasarnya. Tes dasar ini belum ada hukumnya, belum ada ngomongin jaksa adalah, belum, belum. Ini lebih ke intelijensi umum gitu. Mungkin nanti tipsnya teman-teman yang mau menyiapkan SKD, itu beli buku, beli buku untuk persiapan SKD. Nah, itu isi tesnya itu ada tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes kepribadian. Tes intelijensi umum itu seperti tes-tes intelijensi seperti biasa, kayak ada sinonim-antonim, ada jumlah-jumlah bilangan yang diloncat-loncat gitu. Nah, kalau yang kedua, tes wawasan kebangsaan, itu lebih implementasi nilai-nilai dari Pancasila gitu. Misalnya, jenis-jenis pertanyaannya tuh lebih kayak, Andi bersekolah di sekolah umum, mempunyai teman-teman yang beragama bla-bla-bla, dengan ras bla-bla-bla itu, dan dia menyayangi teman-temannya. Itu berdasarkan implementasi Pancasila sila keberapa. Nah, seperti kayak gitu. Dan mengenal lebih tentang negara sih, kalau wawasan kebangsaan. Kayak presiden keberapa, ini keberapa, terus di undang-undang dasar pasal berapa gitu. Banyak baca undang-undang dasar aja gitu. Walaupun kalian bukan dari formasi hukum ya, itu tetap ada gitu. Kemudian tes yang ketiga, itu adalah tes kepribadian, karakter pribadi apa-apa gitu, TKP namanya. Ini yang agak menjebak gitu, tes ini agak menjebak gitu. Jadi, di pilihan gandanya itu, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi lebih ke poin aja. Misalnya, contohnya gini, Suha, seorang pekerja baru di kementerian apa? Ketika itu menangani keluhan dari warga. Sikap Suha adalah, keluhan warga yang memang, misalnya KTP-nya lama. Sikap Suha adalah, mendengarkan keluhan, apa-apa, nanti ada pilihan sikap-sikap yang akan kamu ambil gitu. Nah, kalau menurut aku, kalian nggak bisa jadi orang lain di situ. Jadi, ketahuan kalau kalian bohong gitu, karena nilainya, nilainya itu bukan benar atau salah, tapi 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Jadi, dari sikap yang paling tidak sesuai dengan birokrasi masyarakat, karena kan nanti akan menjadi ASN kan. Sama sampai sikap yang memang baik untuk menjadi birokrat itu. Jadi, poinnya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di setiap TKP, TWK, TIU, itu ada passing gradenya. Karena aku, lagi-lagi, ini privilege untuk teman-teman yang daftar di formasi kumlaut. Jadi, kalau formasi kumlaut itu tidak ada passing grad. Jadi, yang penting, TIU kita itu lebih dari 60 skornya. Jadi, walaupun TKP-nya dikit, TWK-nya dikit, kalau TIU-nya lebih dari 60, kita akan loss SKD-nya gitu. Bedanya sama teman-teman umum, dia ada passing gradenya tuh masing-masing. Nah, setelah nanti selesai SKD, kan ketahuan tuh nilai kita berapa? Nanti di ranking, gitu, di ranking berdasarkan seluruh Indonesia, kita memenuhi ranking formasi apa enggak. Seperti yang tadi aku bicarakan, kalau formasi kumlaut yang tempat aku kemarin, kan 390. Ketika untuk pelulusan SKD, itu dikali 3. Jadi, 390 x 3 sekitar 1.200, itu yang akan lolos di SKB, seperti itu. Jadi, nanti teman-teman setelah ini di ranking lagi. Dari 1 sampai 1.200, teman-teman masuk nggak poinnya, seperti itu. Tapi, karena waktu tahun aku, formasinya kan, yang lamar cuman 385, gitu, kalau kasihnya 385. Jadi, semuanya masuk, walaupun nilainya skornya paling rendah, itu masuk. Yang penting syaratnya, T.U-nya itu lebih dari 60, 485, gitu, aku agak lupa. Yang penting T.U-nya memenuhi passing grade, gitu. Nah, yang berjuang lebih itu teman-teman yang umum, memang. Karena teman-teman yang umum itu, pendaftarnya lebih dari 1.800 berapa, gitu ya. Jadi, memang ada perankingan, rankingnya masuk atau nggak. Itu sih, makanya untuk teman-teman yang masih kuliah, kalau bisa, ambil kumlot aja. Kalau bisa, kumlot gitu. Karena itu jadi privilege, lebih buat teman-teman. Karena kan, kalau udah kumlot, ibaratnya saingannya aja udah tergeser sedikit, kan, gitu. Udah di filter, ibaratnya gitu. tetapi, ini beda sama kasusnya pendaftaran hakim, soalnya, Shay. Di hakim, yang daftar jalan-jalan, oh iya, beda banget. Itu malah lebih banyak banget. Jadi, kayak harus dipikirin lagi, kalau mau daftar jalan-jalan. Ini kayak, berkali-kali lipatnya. Nah, benar. Jadi, waktu jaksa itu, kayaknya banyak teman-teman, terutama teman-teman terdekat kita ya, dia udah tahu kumlot. Tapi, ah gak ada yang aku takut, aku mau umum aja, nanti saingannya pinter-pinter. Dia gak pede sama gelar kumlot yang telah dia pegang, gitu. Ya, kalau menurut aku kenapa gak pede, udah daftar aja. Eh, ternyata kena jebakan Batman, gitu. Waktu di umum, malah saingannya banyak. Sedangkan yang kumlot gak ada saingannya, seperti itu. Gitu sih, ya beda kayaknya deh sama yang di kehakiman. Oke, terus, Nilai, setelah itu, berapa lama pengumuman untuk menunggu hasil SKD itu? lulusnya. Oh iya, langsung. Dari SKD. Oh enggak, enggak, Jadi waktu di SKD itu, udah di ranking, itu di ranking internal doang. Maksudnya gini, yang tes waktu itu, tes pada jam sama-sama kita, itu kan, cuman internal. Aku kan di Jakarta, daerah Jakarta, berarti yang cuman jaksa yang daerah Jakarta, gitu. Nah, nanti ada integrasi nilai nasional, gitu, nanti diumumin lagi. Itu jaraknya sebulan, kalau enggak salah. Jaraknya sebulan, nanti di ranking lagi, kita rankingnya berapa. Kalau enggak salah ingat, aku waktu itu di urutan 113 atau 112 gitu, untuk SKD-nya ya, senasional. Gitu. Terus, abis itu, baru ke tahapan SKB? iya, betul. Jadi, setelah SKD-nya kita udah di ranking, kita SKD-nya udah di ranking nih, semua 1 sampai 1200, bla bla bla, gitu, karena kali 3 formasi, kita lanjut ke SKB. Nah, kalau di Kejaksaan, beda sama kementerian lainnya. Kalau kementerian lainnya, SKB-nya simpel banget. Cuman dua, kalau enggak salah. Rata-rata cuman dua, kayak cuman wawancara, terus cuman tes bidang, tes bidang doang. Mereka cuman itu. Tapi kalau Kejaksaan, itu ada empat runtutan SKB. Nah, yang pertama itu, ada SKB per bidang. Maksudnya, SKB bidang hukum. Karena kita kan ngelamarnya jadi jaksa. Nah, nanti ada nih SKB lagi, tes yang di komputer lagi, kayak SKD, tapi, tipe soalnya adalah semuanya tentang hukum. Jadi, belajar lagi hukum pidana, hukum perdata, HTN, administrasi negara. Yang lucunya, di angkatan aku kemarin, waktu kita tes SKB, kan kisi-kisi yang dikasih sama Kejaksaan itu, katanya cuman, iya nanti soalnya cuman ada hukum pidana, hukum perdata, administrasi negara, hukum pidana sama acara pidana ya, perdata, acara perdata, HTN administrasi negara, sama tentang Kejaksaan. Tiba-tiba pas kita buka komputer, ada bahasa Inggris. Wah, itu semuanya soalnya, hahaha, gitu. Langsung kayak, gimana ini ada bahasa Inggris ya? Sebenernya ya, kalau perataku bahasa Inggrisnya simple aja, kayak cuman, conversation, ISMR nanti dikosongin isinya apa, cuman lebih kayak gitu aja gitu, cuman, mungkin teman-teman yang lain tidak ber, tidak expect gitu, ada bahasa Inggris tiba-tiba di soal SKB, dan itu cuman ada 10 soal, kalau nggak salah. Jadi, semuanya ada 100 soal, waktu SKB hukum. Terus, ada hukum pidana, hukum acara pidana, dan tipe soalnya, bukan tipe soal yang, pasal 378, itu mengenai penipuan, atau nurum delik tumula poena sina prafial lehe poena le, itu adalah asas dari, enggak, itu bukan seperti, enggak semudah itu soalnya. Tapi soalnya, lebih menjebak, gini, misalnya, gimana ya, cara nyontain soalnya, intinya gini, jawaban A itu bener, B lebih bener lagi, lah C juga bener, jadi menipu aja jawabannya gitu, untuk tes bidang hukumnya. Jadi teman-teman harus belajarnya, bukan belajar memahami, eh bukan, sorry, bukan belajar textbook, tapi memahami gitu. Oh caranya gini, jadi mau diubah-ubah kalimatnya kayak apa ya, yang penting teman-teman udah paham, pasti bisa. Kayak gitu, kalau tes bidang hukumnya. Kalau tes bidang hukum, nanti skornya kelihatan, kita dapet skor berapa nih, misalnya kayak aku waktu itu, cuma dapet 335, atau 330 gitu. Cuma dapet 335, sebenarnya waktu SKB itu, aku sempat sedih, karena aku ngerasa expect-nya, wah bisa nih sampai 400 gitu. Eh, tatanya cuma dapet 335. Cuma gak apa-apa, bersyukur juga. Ternyata, teman-teman yang lain, itu di bawah 330. Jadi kayak ya, oh yaudahlah, Alhamdulillah aku bersyukur gitu. Ternyata emang susah banget gitu, tes hukumnya tuh susah banget. Oh berarti? Setelah tes hukum, gimana ya? Nilai maksimalnya tuh kayak, capaiannya tuh sampai 400, sampai 500. Kan ada 100 soal. Ada 100 soal, satu soal itu 5 poin. Jadi kalau misalnya betul 5, kalau salah 0 gitu. Jadi capaian tertingginya 500. Itu. Loh bagus lah itu. Terus, terus, eh tapi lucu juga ya, kok, tiba-tiba dimasukin soal bahasa Inggris, sih di dalam, di dalam awa, di dalam soal-soal hukum gitu ya kan. Iya, makanya, kalau menurut aku memang sekarang kejaksaan, nggak kejaksaan lagi sih, semua kementerian di Indonesia, memang mewajibkan, ASN, ASN yang sekarang itu bisa fluens, atau bisa, berbahasa Inggris gitu. Oh, menarik. Makanya syaratnya TOEFL. Oke. Terus, saya lanjut nih, baru tahapan satu. Lanjut lah. Udah, SKB. Nah, kalau, itu, jadi di SKB itu, nggak ada sistem gugur gitu, nggak ada sistem gugur kayak, SKB-nya, nilainya jelek, nggak bisa ke tes kesehatan. Enggak, jadi semua tes harus dilewatin gitu. Jadi semua, empat-empatnya harus dilewatin, nggak ada sistem gugur. Sistem gugurnya terakhir, setelah semua tes kesehatan, wawancara, semua diakumulasikan, baru ada, baru ada pengumumannya, kalian bisa masuk ke jaksaan, atau enggak. Setelah tes SKB, waktu itu, aku langsung tes kesehatan. Itu jaraknya, satu minggu, setelah tes kesehatan. Kalau teman-teman yang di Jogja, waktu itu, tes bidang hukumnya hari ini, besoknya langsung kesehatan. Jadi, nggak ada waktu istirahat. Kalau aku yang di Jakarta, ada istirahat, kalau nggak salah, empat sampai lima hari, jadi aku bisa istirahat, untuk tes kesehatan gitu. Kalau tes kesehatan, nah ini yang harus, di maintenance, untuk teman-teman, mungkin, apa namanya, jangan sering keluar-keluar rumah, istirahat, olahraga, terus yang perokok, untuk nggak ngerokok dulu, banyak-banyak minum susu beruang, banyak-banyak minum air kelapa, buat ngebersihin kan. Terus, buat cewek-cewek, karena nanti tes kesehatannya, kita ditelanjangin semua, kalau bisa cukur, bulu-bulu, bulu-bulu, ini gue narahin nih, cukur bulu-bulu ketek gitu, cukur bulu-bulu ketek, bulu-bulu yang lain, yang ada gitu, karena kan nanti kita akan ditelanjangin. Nah, untuk tahap tes kesehatan, pada saat itu, aku di rumah sakit Adi Aksa, tapi di belakang, di kampus Ceger, di kampus Ceger Kejaksaannya, tesnya di situ. Tes kesehatannya, pada saat itu, yang pertama, kita diambil darah dulu, diambil darah. Oh, sorry, karena waktu itu udah COVID, jadi aku rapid test juga. Jadi rapid test, dilihat nih ada yang positif atau enggak, yang positif ditunda nanti, jadi dia ada hari selanjutnya, jadi dia dipulangkan. Waktu itu, ada yang positif satu orang, kalau nggak salah waktu kemarin. Jadi dia dipulangkan dulu, karantina dulu, dua minggu kemudian balik lagi untuk tes kesehatan. Setelah rapid test, yang kedua, ambil darah, habis ambil darah, yang ketiga, tes urin, kita pipis. Nah, kan waktu pipis itu, di toilet nih, aku kira boleh ditutup pintunya, ternyata ya nggak boleh. Jadi pipis, pintunya harus dibuka gitu, untuk meminimalisir, ada kecurangan penukaran urin, atau apa gitu. Jadi, memang bener-bener objektif banget sih, menurut aku kejaksaan. Setelah pipisnya dikumpulin, kita dikumpulin di aula, untuk menjawab tes MMPI. Tes MMPI itu, tes yang berisi 560 pertanyaan, yang isinya, yang nanti tujuannya adalah, untuk mendiagnosis, kita punya penyakit jiwa atau nggak. Kita ada, ada, ada kesehatan jiwa yang terganggu atau nggak. Isi tesnya itu cuma gini, apakah kamu menyukai majalah teknik? Apakah kamu ingin menjadi penyanyi? Apakah kamu takut sama kecoa? Simpel pertanyaan kehidupan sehari-hari. Apakah ibu kamu seorang yang baik? Apakah ayah kamu seorang yang baik? Tapi, dari pertanyaan 560 sesimpel itu, kalian bisa tahu, kalian itu ngebohongin jawaban itu atau nggak. Dan ada diagnosis nanti, kalau waktu aku, aku dapet diagnosis, aku memang punya, apa, kecemasan berlebih gitu. Jadi, aku didiagnosis punya cemas berlebih gitu. Tapi, jadi nanti setelah tes MMPI, kita wawancara juga sama psikolog. Nah, aku dibilang, aku punya cemas berlebih gitu. Terus aku dibilang, gimana mau jadi jaksa kalau punya cemas berlebih? Kalau menurut aku, kayaknya setiap manusia, itu punya gejala kejiwaannya masing-masing gitu. Tapi, kadarnya tinggi atau nggak. Kenapa aku disimpulkan, punya kecemasan berlebih? Karena ada pertanyaan, apakah kamu kepikiran pintu belum dikunci, kalau di luar rumah? Iya, aku jawab iya gitu. Karena, aku orangnya emang agak overthinking gitu kan. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu, ditanya, gimana mau jadi jaksa, nanti kamu nggak bisa ditekan, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi, yang penting kalian bisa membela diri kalian, dan punya solusi. Dengan hal itu, kalau menurut aku aman-aman aja gitu. Setelah tes kejiwaan, kita tes mata. Nanti dilihat, gimana kak yang pakai kecamata? Nggak apa-apa. Pakai kecamata tuh nggak apa-apa. Tapi aku nggak tahu ya, maksimal minusnya berapa. Kalau aku kebetulan emang aku nggak pakai kecamata gitu. Tapi temen aku yang minus 4, aman aja gitu. Dan pas tes-tes baca mata itu, tetap pakai kecamata nggak apa-apa. Terus kita rekam jantung, habis rekam jantung, kita cek paru-paru. Nah, pas rekam jantung itu, baru semuanya dibuka, bener-bener telanjang. Kalau yang cowok, bener-bener telanjang nggak pakai apa-apa. Kalau yang cewek, masih pakai cana dalam aja gitu. Nanti dilihat semuanya, apakah kita punya tindikan. Kalau cowok nggak boleh ada tindik sama sekali. Kalau cewek, tindiknya tindik adat. Maksudnya tindik adat, cuma yang dua. Ini doang, tindikan dua. Kalau ada tindikan yang di kuping, itu nggak boleh. Terus, dilihat juga apakah kita punya tato, apa nggak. Terus, ada varises atau nggak, di bagian ininya, di bagian betis kita, ada varises atau nggak. Terus, apalagi ya, yang dicek waktu ini, oh apa namanya payudara, apakah payudara kita ada kanker payudara, apa nggak ada benjolan atau nggak, emang dicek satu persatu seperti itu. Terus, apa ya, kayaknya itu aja deh, kalau tes-tes yang kesehatan. Abis itu, udah pulang. gitu, after tes kesehatan. Oke. Terus, abis tes itu, abis tes kesehatan, ada tes lain yang lagi? Iya, abis tes kesehatan, kita tes, baru dua ya, masih dua lagi. Sikotest. Iya, masih dua lagi. Abis tes kesehatan, kita tes psikotest. Tes psikotest sama kesehatan itu, waktu aku, jangka waktunya, cuma seminggu juga. Nah, kalau tes psikotest itu, kita nanti, aduh, aku agak lupa tuh, yang psikotest ini, nanti kita ngegambar, gambar pohon, gambar orang, terus, jawab-jawab pertanyaan, ngeliat kepribadian kita, dan nanti wawancara sama, psikotestnya, psikolognya juga, kita wawancara, kita tuh pribadi yang seperti apa sih, cocok gak sih, sebaik kita jadi jaksa gitu, apakah kita orangnya, over proud of something, kayak kita membanggakan diri kita, blablabla dan lain sebagainya, seperti itu. Kayaknya kalau tes, psikotest itu, lebih, teman-teman tuh, lebih banyak istirahat aja sih, karena emang jawab pertanyaannya, banyak banget gitu, oh tes kreplin juga, tes kreplin tuh yang, nambah-nambah, 1, 2, 3, 4, nambah-nambah sendiri pindah, nambah sendiri pindah, nambah sendiri pindah, nah makanya karena itu capek, teman-teman kayaknya, harus istirahat penuh aja deh, itu tipsnya itu aja, sama, aku pribadi, aku gak ada latihan psikotest, karena menurut aku, kalau aku latihan, itu artinya membentuk, karakter yang bukan diri aku gitu, jadi yang ada nanti aku, malah manipulatif gitu, jadi, yaudah, apa ada dirinya aku aja, yang penting aku banyak istirahat, dan melihat contoh-contohnya aja, kayak gimana, oh contohnya kayak gini, kayak gini, jadi pas tau, gak buta arahan gitu aja, kalau tes psikotest, habis tes psikotest, kita lanjut ke, ini yang deg-degan juga, itu, wawancara sama pimpinan, kalau teman-teman dari daerah, kan nanti di kejaksaan tinggi, di wawancaranya, paling sama, Kak Jati, sama Wak Kak Jati, sama, kasih-kasihnya, asistennya, kalau, waktu di kejaksaan agung, kita, bener-bener ada, wawancara, ada yang dapatnya, sama, Ibu Katarina, jadi pas wawancara, wawancara sama pimpinan, itu kita ditanya, skripsi kita apa, terus ditanya, kenapa mau masuk, jadi jaksa, dan kalau yang kumlot ya, ini pengetahuan aku yang kumlot, memang dituntut untuk bisa, conversation bahasa Inggris, jadi, memang kita harus bisa, memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris, kita harus menjawab pertanyaan, pakai bahasa Inggris, kayak gitu, kalau ketika diminta, itu seperti itu, terus juga nanti, ada baris berbaris, gitu, disuruh baris, disuruh mimpin, jadi danton, disuruh mimpin barisan, apakah suara kita lantang, atau enggak, terus, jalan, jalan, cara kita jalan, seperti apa, jalannya oget-ogetan, atau jalannya tegap, atau jalannya lentoy, kayak gitu, itu nanti dilihat juga, gitu, dan yang terakhir, aku nggak tahu, apa semua instansi kayak gini, atau semua teman-teman yang kemarin, terus kejaksaan kayak gini, juga apa enggak, tapi, ketika di bagian aku, rekan jejak digital kita, memang dilihat, gitu, jadi, nanti, dibuka Google, terus diketik nama kita nih, Mentari Mediana, apa aja yang dibuka, gitu, jujur itu, out of the box, unexpected banget, kayak, wah gue nggak, takut nggak sih, kayak, aduh, jangan-jangan nanti gue ada apa, ada apa, ada apa di jejak media gue, ada apa, gitu, tapi, pas dibuka Mentari Mediana, Alhamdulillah, munculnya bagus-bagus, gitu, ada LinkedIn, ada LinkedIn, ada Facebook, juga ada, oh ditanya, kamu aktif menggunakan Facebook, udah nggak, pas dilihat emang, post Facebook-nya udah nggak aktif, gitu, dan memang fotonya, juga tidak ada mengandung Sarah, mengandung politik, dan lain sebagainya, terus tidak ada, tulisan-tulisan blog, yang aneh-aneh, cuman ditanya, karena ada banyak berita, menang debat, dan lain sebagainya, mungkin dari UI, nge-upload sendiri, itu ditanya, ditanya aja sih, kita menang debat itu karena apa, ada berita kayak gitu, aku juga, itu aku baru juga dilihatin, kalau ternyata aku pernah nulis jurnal, dan jurnalnya itu dipakai di skripsi-skripsi orang, gitu, jadi, pas si pimpinan ngeliat tuh kayak yang punya nilai lebih aja lah, kayak gitu, jadi mungkin teman-teman menjaga aja rekan jejak media digitalnya, seperti itu, abis terus wawancara, udah deh, kita tinggal dungu pengumuman, oke, wow, hmm, aku yakin banget, apa yang diceritain itu pasti, lebih capek banget, dan menguras mental dan fisik banget, mungkin banget, oke, eh tapi sebelumnya, tadi gue mau nanya, sebelum proses SKB itu, ada gak persiapan khusus, atau sebelum jadi jaksa, apa sih yang lo persiapin khusus, atau hal-hal tertentu gitu, yang lo udah antisipasi? Kalau gue pribadi, waktu kuliah, itu gue memang, mau jadi jaksa, mau jadi gak jaksa ya, gue memang, jangan sampai gue, gue selalu diwanti-wanti sama orang tua, terutama buka, gak bawa apa-apa, maksudnya gak bawa apa-apa, lo cuma buks kripsi doang, yang mau ngakasin lo, lo, tangan kosong, maksudnya lo harus punya pengalaman, entah organisasi, entah lomba, dan lain sebagainya, makanya, gue mencoba di, setiap semester, dalam satu semester, gue ikut lomba, satu semester, ikut lomba, semester satu, sampai semester terakhir, ya ikut lomba terus, kalau lomba debat terakhir, sama suka, kalau katanya di Uyen gitu, jadi memang harus lomba-lomba-lomba, dari semester satu gitu, nah, kalau setelahnya, bener-bener, apa namanya, lulus, aku lulus, bulan Agustus 2019, nah, dari September, aku memang sudah mempersiapkan, untuk SSKD, walaupun pada saat itu, belum ada pengumuman, akan ada pembukaan CPNS, tapi aku udah beli, buku latihan CPNS gitu, jadi memang dari bulan Agustus, aku udah coba nyicil, pelan-pelan aja, coba soal, coba soal, coba soal, pas udah ketahuan jadwalnya, oh ada tes SKD, baru dia hafalin undang-undang, dan lain sebagainya, terus kalau tahap SKB, persiapan aku, karena waktu itu lagi COVID juga ya, jadi, ya itu, aku nggak keluar-keluar rumah, sampai sekarang pun, aku nggak keluar rumah, karena takutnya, ketika udah penempatan Saker, aku diswap, positif, aku nggak bisa kerja dong, jadi, emang waktu SKB, aku nggak keluar rumah sama sekali, terus jaga makan, jangan sampai di rumah doang, jadinya makan banyak, makan-makan, jangan, jangan sampai, jadi diet juga, terus, exercise juga, yang ada di rumah, belajar sih, belajar, belajar bareng juga sama teman-teman, jangan belajar sendiri aja, gitu, dan, kalau aku lebih ke minum suplemen, sama, minum, apa namanya, air kelapa, buat ngebersihin paru-paru, sama minum, susu beruang, gitu aja sih, kalau aku persiapkan SKB-nya. Oke, I see. Terus nih, Tay, ngomongin semua tahapan, udah selesai, akhirnya, sekarang waktunya, untuk menunggu pengumuman, bisa nggak ceritain Tay, gimana, waktu setelah pengumuman itu, atau momen pas pengumuman itu, dan, apa selanjutnya tahapan, yang harus dilaluin, setelah itu? Oke, jadi, karena kondisi COVID, angkatan yang ini, itu bener-bener, luar biasa banget, daftarnya 2019, tesnya 2020, kerjanya 2021, 3 tahun. Jadi, terakhir itu, bulan, wait, bulan Agustus, apa bulan September, terakhir tes itu Agustus, apa ya, dan pengumumannya, kemarin bulan Oktober, jadi kayak nunggu, sebulan lebih, untuk pengumuman, hasil akhir gitu, apakah kita lulus, atau tidak lulus gitu. Kemarin, diumumkan lulus, menjadi formasi jaksa ahli pertama, tanggal 30 Oktober, jadi, diumumkan lulus, 30 Oktober, kemudian, dari 30 Oktober kemarin, sampai detik ini, ini sekarang, kita juga lagi nunggu, apa namanya, penempatan, daftar penempatan, dan juga diklat gitu, jadi memang sampai sekarang, kita belum ada pengumuman diklat, atau penempatan gitu, tapi memang, udah jadi seragam, udah mempersiapkan, apa namanya, atribut-atribut, untuk dipakai di sana gitu, jadi memang, tahapannya, setelah memang, udah digatakan lulus, normalnya, harusnya adalah diklat dulu, kita diklat, tak administrasi, itu selama 3 minggu, diklatnya itu, di, kampus Ragunan, itu, diklatnya, kejak Saagunan, kampus A, kampus B-nya, di Ceger, Bambu Apus, nanti semuanya diklat di situ, kemudian, setelah diklat 3 minggu, kita balik ke Satkar Penempatan, nanti kita ditempatkannya di mana, nah, setelah balik ke Penempatan, nanti balik lagi, ke diklat Ragunan lagi, untuk aktualisasi, untuk lihat, apa sih yang sudah kita kerjakan, selama di Satkar gitu, dan udah, balik lagi deh nanti, ke Satkar Penempatannya, dan menunggu 1 tahun, untuk pengangkatan PNS, kayak gitu, tapi belum jadi jaksa ya, nanti jadi jaksanya itu, 2 tahun, nanti kita ada panggilan P3J, atau panggilan, untuk, apa namanya, masuk jaksa gitu, jadi nanti tas lagi gitu, untuk jadi jaksa gitu, sesuai panggilan, dan umurnya udah harus 25 tahun, jadi kalau, walaupun udah 2 tahun di kejaksaan, umurnya belum 25 tahun, belum bisa jadi jaksa gitu, berarti saat ini masih nunggu, untuk penempatannya, dan juga, tanggal kapan di kelatnya, ya Tai? Berarti, kalau misalnya, sekarang aku lagi, proses menunggu aja nih, oke, kalau di kelatnya itu, cuma 3 minggu, terus nanti, itu belum jadi jaksa, dan, ada, ada ujian lagi, berarti ya, buat jadi jaksa ya kan? iya, ada ujian lagi, ada P3J, jadi, pas masuk itu, belum jadi jaksa, pas masuk itu, belum jadi beratnya, nanti baru bisa sidang, baru bisa jadi jaksa, ketika udah lolos, udah, lulus P3J, oke, kalau ngomongin itu, itu 2 tahun lagi, prosesnya masih panjang, jadi masuk ke jaksaan, belum tentu, belum langsung jadi jaksa, masih panjang banget prosesnya, tapi 2 tahun lagi itu, udah menangani perkara kan, sampai posisinya, gimana-gimana, udah menangani perkara kan, 2 tahun itu, iya, jadi, baru bisa menangani perkara, ketika udah jadi jaksa, kalau sekarang, nanti aku masuk, aku belum bisa, ambil kasus, belum bisa menangani perkara, meskipun udah di klub, jadi aku belum boleh sidang, meskipun udah di klub, aku belum boleh sidang, karena aku belum jadi jaksa, loh, terus, kalau gitu, apa dong Tai, ngapain dong, tugasnya, lebih ke administrasi, jadi nanti lebih melihat, kejaksana kayak apa, terus kita ngeliat, gimana, caranya, masa kita, tiba-tiba langsung, sidang kan, gak mungkin, kita lihat, gini loh, nyusun berkas tuh kayak gini, terus, gini loh, jadi jaksa ini, yang harus diteliti, ini, 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 gitu, nah nanti, setelah, apa namanya, satu tahun kan diangkat jadi PNS, nanti kita nunggu, panggilan, nanti dipanggil dari kejaksaan tinggi, oh nama kita dipanggil nih, untuk P3J gitu, jadi, untuk panggilan P3J juga, kita gak bisa kayak, daftar P3J gak bisa, tapi kita nunggu, nunggu panggilan gitu, tapi maksimal dua tahun, setahu sepengalaman atai gitu ya, pengalaman atai gitu, lihat dari senior-senior, berarti semacam kayak, magang dulu lah ya, buat tahu, kayak gimana, seluk-beluknya, jatahnya gitu sih, betul, oke, ngomongin penempatan, Tai, tadi di awal, gue lo pernah nanya, sebenarnya, lo udah milih belum sih, kayak, mau ditempatin di mana, tapi kan enggak ya, itu kan mirip hakim ya, harus bersedia untuk ditempatkan, di seluruh Indonesia, iya, betul, kalau penempatan, kita gak bisa milih, mau di Bekasi aja lah, biar deket di rumah, gak bisa sayang, kamu kan sudah, tanda tangan gitu, untuk bisa ditempatkan, di seluruh Indonesia gitu, nah, biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, gak ada yang ditempatin, di wilayah Jawa, gak tahu ya, kalau tahun ini, karena COVID dan lain sebagainya, mungkin, akan ada, apa, lebih besar kemampuan, untuk penempatan di daerah Jawa gitu, aku gak, who knows gitu, gak tahu, tapi biasanya, memang semuanya dilempar, di luar Jawa gitu, jadi kita gak bisa milih, mau dapet, di mana, di mana gitu, gak bisa, tapi, nanti, kalau udah P3J, teman-teman udah P3J, udah berarti Jaksa, nanti kan ada per-rankingan tuh, kalau teman-teman bisa memenuhi, ranking 1 sampai 10, itu teman-teman bisa milih, mau jadi Jaksa di mana, bisa milih, mau di Jakarta kek, mau di Bekasi kek, yang mending kalian 10 besar, di P3J itu, teman-teman bisa diluji, gitu, menarik, berarti, kalau selama 2 tahun ini ya, Tai, berarti masih kayak, gimana aja lah, ditempatinnya ya kan, tapi ada harapan gak sih, untuk ditempatin di kota mana, kalau mau kasih tau, harapan, apa ya, kalau kota, sebenarnya, maunya sih gak jauh-jauh dari rumah ya, di daerah, daerah, daerah Barat, di Barat, kalau bisa, daerah-daerah Jawa Barat, cuman kalau emang, disuruhnya di, Jangan Karat Timur gitu loh, oke, tapi ya, yaudahlah, mau dibawa kemana aja, oke, itu tadi kita udah ngobrolin, proses semua tahapan, untuk menjadi jaksa, Tai, sebelum masuk ke akhir nih, ada gak sih, pesan kamu, buat teman-teman, atau adik-adik, yang sekiranya tuh, pengen untuk mendaftar, sebagai seorang jaksa, ya kan, oke, kalau, tips pribadi, kalau emang udah bulet tekatnya, mau jadi jaksa, mau jadi PNS, mau mengabdi sama negara, itu pertama, mental dulu ya, mentalnya dibuat, untuk integritas, cara nanamin integritas, gampang banget, dari kuliah, jangan pernah, nerima titip absen teman, jangan pernah mau titip absen, dan jangan pernah, plagiasi, sama tugas, atau skripsi, itu, itu kalian tanemin aja, dari situ juga, gak bentuk pribadi kalian, yang memang mungkin, bisa menolak secara halus, atau bisa, tipe-tipe kalian lah, nanti untuk bisa menolak, seperti apa, tapi bukan berarti, kalian untuk gak, namanya, ih dia sering titip absen, gue gak mau teman, oh gak bisa kayak gitu, kita harus punya banyak teman juga, bersosialisasi dengan, dengan orang-orang lebih luas, nah, yang kedua, mentalnya udah, terus hati nih, bener-bener kuatin, kalau emang bener-bener, mau jadi, mau jaksa, oh ya udah kuatin mental, gimana nih kak, aku kayaknya bukan, lulusan dari hukum pidana, aku HTN, bisa gak jadi jaksa, bisa lah, masa gak bisa jadi jaksa, selama kalian, dari fakultas hukum, itu kalian punya kesempatan luas, jadi jaksa, mau kalian, skripsinya HTN, perdata atau apa, gampang bisa jadi jaksa gitu, dan yang ketiga, apa, lebih fisik juga, ditingkatin olahraga, kemudian jaga penampilan, terus, jangan mikirin penampilan juga, tapi otak juga diisi, lebih baca-baca, baca-baca berita, baca-baca, apa namanya, materi-materi yang mungkin udah kelewatan lagi, mungkin gitu aja sih Su, untuk the steps-nya, oh ya, satu lagi, jangan, harus sabar, harus teliti, harus mau ribet, karena administrasinya, prosesnya panjang banget, kalau kalian udah nyerah, aduh, pusing ngurusin surat, keterangan belum menikah, aduh, pusing ngurus SKCK, aduh, pusing cari sertifikat komputer, sertifikat ini, udah gugur duluan, jadi harus emang, udah harus siap ribet sih, kalau masuk ke jaksaan, oke, I see, sebenernya tadi gue kayak ada, oh iya, gue mau nanya ini, tadi itu, ada, di jaksa, kayaknya itu cuma di jaksa ya, karena di hakim itu, gue, gue setelah pengetahuan, gue juga udah ngobrol-ngobrol, itu gak ada persyaratan tinggi badan, atau, tes kesehatan, yang sampai sedemikian rupa, kenapa taiwai gitu, lo itu tau gak bisa jelasin itu gak, kayak, kenapa sih sebenernya, iya, bener-bener, makanya gue bilang, jaksa tuh ribet banget, sampai fisik aja tuh, lo diliatin gitu, kalau menurut, ini opini pribadi ya, gue gak tau kalau, mungkin yang lain punya opini yang lain, atau apa, kalau menurut opini pribadi gue, yang namanya jaksa, atau penuntut umum, appearance itu, atau penampilan itu, sangat penting banget, sekarang kita lihat pengacara-pengacara deh, itu kan penampilannya oke banget, kenapa, buat meyakinkan klien, atau buat meyakinkan, gue bisa nanganin kasus lo, begitu juga dengan jaksa gitu loh, karena kita akan, akan membawa hak-hak warga yang memang lagi ini, dia harus percaya sama kita, salah satu untuk percaya itu kan, mulai dari penampilan, makanya kenapa sih jaksa, semi-militer, bajunya, bertangkat, terus ngetap, kayak gitu, kenapa emang harus kayak gitu, ya itu penampilan, appearance-nya emang penting banget, jangan sampai kalah gitu, jangan sampai pengacaranya heboh, udah terintimidasi duluan gitu loh, di meja persidangan, nah, kalau tinggi, dan berat badan, itu dia ideal, ideal berat badan, jangan sampai kegendutan, jangan sampai juga kekurusan, itu kan juga, ngeliat dari penyakit-penyakit, juga yang ada kali ya, mungkin ini opini gue pribadi, jadi kalau menurutnya warga yang memang, jaksanya tuh kita gitu, jadi yakin, oh nikah sih bakal menang kok menjaksainya, kalau gue pribadi, gue gak tau kalau orang lain seperti apa, oke, terus nih kan, terakhir, kalau lo liat video ini, ini kan sekarang lo masih nunggu tahapan, untuk menunggu pengumuman penempatan, dan juga diklat, pengumuman diklat, dan lainnya, 5 tahun ke depan, mungkin lo lagi kangen nih, udah ates sebagai seorang jaksa, amin, apa sih tayang mau lo sampai, amin ya Allah, buat diri lo sendiri, aduh gue, jadi sedih, kalau gitu, halo, mentar mediana, 5 tahun yang akan datang, aku, mentar mediana di 2021, saat ini kan kamu, mentar mediana di 2026, semoga, 5 tahun, aku di 5 tahun yang akan datang itu, tetap, jadi diriku sendiri yang sekarang, jadi jaksa yang penuh integritas, mungkin sekarang, udah jadi jaksa, udah S2, 5 tahun ya, oh belum tau deh, udah kawin apa belum ya, tapi, semoga, kamu ingat, di titik kamu yang sekarang itu, susah banget, untuk jadi diri kamu yang sekarang, jadi, ingat gimana perjuangan kamu, perjuangan orang tua, dan perjuangan teman-teman, untuk, mensupport kamu sampai, di titik itu. aku jadi sedih, keren-keren, ada kata yang mau disampaikan, sebelum kita tutup nih? iya, gak ada, intinya semangat aja, semangat terus, kuatin tekat, kalau memang mau jadi jaksa, kuatin tekat, udah, itu aja lah, oke, semangat intinya, terima kasih banyak kata, pembicaraan yang sangat-sangat, bermanfaat, terima kasih suha, karena, gue ya, karena, salah satu peminat, yang paling banyak, di dalam profesi hukum, dan banyak orang yang belum, mau share, atau, kayak bagiin pengalamannya itu, profesi menjadi hakim, dan menjadi jaksa, kayak gitu, mudah-mudahan dengan video ini, bisa bantu teman-teman, adik-adik semuanya, yang mau daftar, sebagai seorang jaksa, kayak gitu, kita doain juga, yang terbaik buat atai, kita tetap dulu videonya, sama-sama, dadah, sampai jumpa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, 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 Sampai jumpa lagi,